Intro Jurubicara Salgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Wiko Adisa Smito mengungkapkan saat ini jumlah penyakit kuku dan mulut pada hewan di Indonesia sudah mencapai 317.889 kasus Penyakit ini sudah menjangkau 21 provinsi meliputi 231 kabupaten dan kota Dari angka tersebut sebanyak 106.925 ekor sembuh 2016 ekor mengalami kematian dan 3.486 ekor dilakukan pemotongan bersyarat Saat ini PMK telah ditetapkan sebagai keadaan darurat berdasarkan keputusan kepala BNPB no.47 garis miring 2022 tentang penetapan status keadaan darurat PMK Dalam aturan itu, gubernur juga bisa mengusulkan penetapan kasus darurat di tingkat provinsi Wiko meminta penanganan PMK yang berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi Pasalnya, banyak sapi yang dipotong maupun mati yang mana akan berdampak pada penjualan hewan ternak maupun produk pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat Hingga hari ini di Indonesia total sudah terdapat 317.889 kasus PMK yang tersebar di 21 provinsi dan 231 kabupaten kota Dari angka tersebut 106.925 diantaranya sembuh dan 2016 mengalami kematian Sebanyak 3.489 ekor dari total kasus dilakukan potong bersyarat Berdasarkan jenis hewan ternak saat ini PMK telah menyerang paling banyak pada sapi yaitu ada 309.000 ekor Kemudian kerbau 5.600 ekor Kambing 1.300 ekor Domba 1.000 ekor Dan babi 16 ekor Perlu menjadi perhatian bahwa meskipun saat ini virus PMK pada hewan ternak tidak menular ke manusia Namun manusia dapat membawa virusnya dan menulari kepada hewan yang sehat Kita harus bahu-membahu dalam penanganan PMK ini Karena penyakit ini berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi di Indonesia Terima kasih telah menonton!